Ya selamat berjumpa dalam program pola hidup sehat di dalam pola hidup sehat ada olah nafas olah hati olah pikir tapi itu hanya sebagian dari pola hidup kita juga belajar mengenai pola tidur pola olahraga tapi itu semuanya akan lebih maksimal berdampak pada kesehatan kalau hidup ini bahagia bahagia itu sehat dan sehat itu bahagia dalam konsep pola hidup sehat secara keseluruhan maka kita harus hidup selaras yang paling penting sebenarnya selaras dengan Tuhan tapi karena komunitas ini lintas agama saya tidak mendalami atau tidak mengajarkan justru aspek yang utama ini yaitu selaras dengan Tuhan biar diajarkan atau dipelajari di agama masing-masing selaras dengan diri sendiri seperti modul citra diri atau self-image tapi perlu juga selaras dengan alam maka saya juga menggerakkan untuk gerakan-gerakan seperti ekoenzim atau biobos biopori tang sampah dan sebagainya ya tempat dimana saya tinggal di Pintaro di Kasuari klaster kami sudah enam tahun setiap tahun juara satu berturut-turut untuk klaster terbaik karena memang kita harus hidup selaras dengan alam tapi yang lebih penting lagi juga selaras dengan sesama sesama siapa ya dalam konteks nasional sesama suku sesama anak bangsa Indonesia apapun agamanya tapi sesama yang paling kuat atau paling deket relasinya ya keluarga keluarga pun kalau mau dipersempit lagi siapa yang paling mempengaruhi hidup kita ya suami istri atau pernikahan ketika anak mulai sekolah di luar kota kuliah di luar kota menikah mereka pergi ujung-ujungnya ya suami istri hidup lagi berdua saya sering bilang saya sering bilang kepada suami istri baik-baik sampai yang satu itu ya ujung-ujungnya berdua lagi kalau suami istri nggak bahagia coba yang bikin stres bapak-bapak siapa kalau bukan ibu yang yang bikin ibu hatinya terluka terluka dan luka dan menderita siapa lagi kalau bukan makhluk yang satu itu itu suami tapi kalau pernikahan tuh bahagia maka kalau tingkat pada modul mengenai inner healing luka-luka batin yaitu modul yang ke-9 saya ingat saya dalam pola hidup sehat pola nafas dimulai dengan modul-modul serial MBSR ya karena modul 12 itu Wim Hof lalu MBSR itu dimulai dengan body scan dan seterusnya maka saya sering menyampaikan mengenai hormon kebahagiaan atau teman-teman mau masuk ke Google ketik aja yang artikel ya jurnal juga ada tapi kan ribet bacanya ya yang sederhana ya misalnya di Halodoc ya atau di website yang lain mengenai hormon kebahagiaan penopang kesehatan jadi pengaruh hormon-hormon kebahagiaan pada kesehatan luar biasa saya mungkin kasih cuplikan dari pelajaran yang saya terima dari dokter Elizabeth Subata ya yang pernah mengisi kita khususnya dalam komunitas kanker ya sudah beberapa kali suatu ketika saya berjumpa dengan Ibu dokter Elizabeth Subata yang sejak tahun 2009 saya belajar mengenai hidup sehat khususnya dalam hal pola makan dan waktu saya bertanya Bu dokter kan hati gembira itu obat yang manjur tapi gimana kalau bukan gembira tapi cinta kasih wah lalu dia menjawab cukup detail dalam cinta kasih khususnya suami istri ketika orang terangsang itu hormonnya dopamin diterima apa adanya maka merasa aman itu serotonim merasakan cinta kasih non seksual itu melatonin ketika suami istri bisa bersahabat dan bercanda tertawa itu endorbin wah ternyata banyak hormon yang terkait dengan perasaan-perasaan di dalam kebahagiaan relasi khususnya dalam pernikahan nah itulah kenapa kita akan belajar ya mengenai happy life yang akan kita rinci akan menjadi ratusan sesi kalau teman-teman tidak bosen maka happy life itu ada nanti happy parenting ada happy marriage ada bekerja yang antusias dan bahagia yang tentunya semuanya akan berdampak pada hidup yang sehat bahkan sebenarnya hidup sehat itu bukan tujuan ya tujuannya sih bahagia kalau sehat kan bahagia tapi sehat bahagia kalau bahagia mestinya lebih sehat orang sakit nggak bahagia ketika sehat bahagia tapi ujungnya menurut saya bahagia itu lebih penting daripada sehat nah syukur dua-duanya nah kita akan melanjutkan pelajaran mengenai kebahagiaan pernikahan dan masih dalam areal menangani perbedaan saya akan sampaikan slide-nya dan saya ulang sebentar kalau kita lanjutkan setelah itu kita akan masuk ditanya jawab silahkan tulis di chat pertanyaannya malam hari ini mengenai pernikahan besok malam mengenai olah nafas ya kalau malam ini nggak ada pertanyaan soal pernikahan ya saya akan jawab juga pertanyaan seputar dengan olah nafas ya oke berbicara mengenai pernikahan maka saya akan file-nya biar bisa lebih enak di slide-show naikkan ke atas ya oke nah oke tunggu sebentar ini kenapa ada tulisan-tulisannya sebentar oke oke bisa intervensi di coretan jadi ya oke selanjutnya lagi banyak orang ketika bermasalah dalam pernikahannya merasa salah menikah mau bercerai maka cukup banyak alasannya bahwa kami ini nggak jodoh saya salah menikah lalu kalau ditanya lebih jauh kenapa berpikir salah menikah salah menikahi orang karena perbedaan kami banyak sekali aduh saya nggak mengerti suami saya atau istri saya seperti orang asing dia keras kepala dan kami sepertinya kehabisan akal bagaimana bisa membuat kami ini sama paling tidak cocok karena perbedaan kami terlalu jauh dia tidak pernah tertarik apa yang saya bahas nggak punya perhatian apa yang pada saya perhatikan selama suami berpikir bahwa istrinya pembicaraannya nggak ada isinya nggak ada pentingnya maka kita perlu mencari solusi dan solusinya yang saya mau taruh di pikiran Bapak Ibu teman-teman adalah berbeda itu indah kalau sesi yang pertama kemarin berbeda itu jodoh ya kita masih lanjutkan juga mengenai berbeda itu jodoh jadi menikah tidak untuk menjadi sama tapi untuk menjadi satu karena berbeda itu ya kalau pelangi itu satu warna namanya bukan pelangi ya namanya langit atau biru semuanya nah apa itu perbedaan tia wanita mengulang sebentar kemarin kita berbicara mengenai dari sisi otaknya wanita dan otaknya laki-laki itu berbeda sehingga bisa dirinci menjadi 18 areal perbedaan pria wanita dimana hari ini nanti saya akan bahas poin nomor empat ya yang nomor satu tiga sudah dibahas hari ini bahas poin empat saja atau diulangi tiga dan empat setelah itu masuk tanya jawab ya yang pasti dengan perbedaan struktur otak pria dan wanita maka pria itu cenderung menggunakan logika atau otak kiri wanita cenderung menggunakan perasaan atau otak kanan walaupun tidak semuanya ya ada yang terbalik nah otak kiri kan berhubungan dengan logika angka analisa fakta atau saya gampangkan aja nanti saya bahas bahwa pikiran ya otak kanan intuisi model seni gaya bahasa fantasi atau gampangnya nanti kita bahas perasaan dengan contoh-contoh praktisnya laki itu pikir wanita itu rasa misalnya apa ya ya saya pikir mah saya rasa lupa yang kita bahas dalam sesi satu kemarin laki-laki selalu pikir 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 dan sama istri rasa 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 nah masalahnya adalah gimana kita bisa bahagia dalam perbedaan yang begitu tajam dan banyak ini maka konsepnya adalah bahwa perbedaan itu harus dikelola bukan dibenturkan kalau dibenturkan dan dipertengkarkan maka akan menjadi cek cok seumur hidup tapi kalau dikelola secara dewasa maka perbedaan itu akan menjadi melengkapi bahkan menjadi indah perbedaan pria wanita ini yang tadi kita sempat bahas baru dari sisi otak pria dan wanita belum lagi perbedaan dari DISC atau kecenderungan perilaku tempramen dasar sanguin pragmatik melankolik atau foto karakter ada lagi perbedaan dari personality kalau menggunakan ilmunya MBTI atau Myers Bright Type Indicator maka akan semakin lagi banyak semakin banyak perbedaan antara pribadi suami dan pribadi istri dan dewasa menurut saya adalah dewasa itu tentu banyak definisi tapi dewasa itu bagaimana orang mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain mengenal diri sendiri mengenal pasangan dewasa itu menerima diri sendiri dan menerima orang lain karena ada orang yang tidak bisa menerima diri sendiri menyesali diri sendiri, mengeluh diri sendiri yang ini sudah dibahas dalam modul citra diri atau self image ketika dua orang tidak dewasa menikah nah itulah neraka di dunia ini tapi dua orang dewasa menikah menurut saya itulah sorga di bumi ini maka yang perlu ditaruh di otak kita mindset kita, pikiran kita bahkan kalau perlu diucapkan berkali-kali seperti Ibu Sinta Sarisaleh saya senang dengan pelajarannya bahwa masuk alam bawah sadar itu ada jalurnya yang pasti lewat jalur otoritas misalnya repetisi diulang-ulang maka kita perlu mengucapkan untuk masuk di alam bawah sadar kita berulang-ulang bahwa saya tidak salah menikah hidup saya bahagia, hidup saya berarti saya tidak sempurna tapi saya punya sesuatu yang lebih pasangan saya tidak sempurna tapi saya akan menyempurnakan dia saya tidak sempurna akan disempurnakan oleh pasangan saya saya berbeda tapi inilah jodoh kalau ketika itu diulang-ulang baik oleh diri sendiri atau oleh pihak otoritas diatasnya kalau Islam oleh Ustadznya Kristen oleh pendetanya maka itu menjadi sebuah keyakinan atau belief menjadi sesuatu yang diyakini maka akan mempengaruhi perilaku tindakan tindakan perilaku akan mempengaruhi kebahagiaan dan seterusnya akan berputar maka saya sering membuat quote untuk saya ucapkan perbedaan itu dirancang oleh Tuhan bukan oleh setan bukan untuk dibenturkan tetapi untuk disandingkan saling melengkapi sebagai keindahan di dalam pernikahan saya orang Jawa istri saya Tionghoa saya sanguin istri pragmatik secara foto karakter saya kuning istri saya iju secara temperamen dasar saya sanguin istri pragmatik secara DISC saya intim dia stabil secara MBTI saya ENFP dan istri saya ISTJ jadi mau didekati pakai ilmu apa saja saya dan istri itu bertolak belakang perbedaannya luar biasa banyaknya tanpa kedewasaan mungkin usia pernikahan kami gak sampai 3 tahun udah bercerai tapi kami menikah 32 tahun bahkan ketika anak saya yang pertama menikah di usia 28 tahun dia itu bertanya sebelum menikah Bapak Mama aku mau tanya soal pernikahan sebelum aku menikah Bapak Mama itu pernah bertengkar gak sih? lalu ya istri saya tanya kenapa nanya begitu? ya saya sih belum pernah ngeliat jadi dengan perbedaan yang begitu banyak anak saja anak saya itu belum pernah melihat kita bertengkar pembantu saya itu di rumah saya ada yang 20 tahun 13 tahun sopir saya 25 tahun sekitar saya 26 tahun ikut saya bukan karena mereka gajinya tinggi gajinya rata-rata bahkan mungkin dibawa rata-rata tapi mereka merasa tenang tinggal di rumah kami karena tidak pernah melihat pertengkaran apakah kami gak pernah bertengkar? pernah terutama ketika anak belum lahir dan ketika anak belum besar perbedaan kami yang begitu banyak itu kami kelola secara manajemen kepribadian saya betul-betul mengerti siapa diri saya dan saya istri ini bahkan waktu pacaran pun sudah assessment saya sanguin dia pragmatik kita sudah tahu sejak pacaran kalau begitu menikah kita melakukan lebih banyak assessment lagi bahkan dua tahun lalu sebelum pandemi kita assessment ulang bersamaan dengan bukan bersamaan maksudnya pandemi secara biometrik sidik jari untuk otak saya dan otak istri saya jadi saya dan istri termasuk anak-anak semuanya melakukan assessment secara psikologis secara neoscience secara personality supaya saya bisa tahu persis istri saya diri saya anak saya itu detail kepribadiannya seperti apa pekerjaan apa yang cocok jurusan apa yang tepat gimana cara motivasinya itu saya yakin cukup membantu kami dalam mengelola perbedaan ya nanti kita akan lanjutkan pelajarannya soal keunikan-keunikan tersebut termasuk dengan assessment free nya ya kalau yang ikut olah nafasnya sudah masuk modul citra diri dan personality maka saya sudah berikan link untuk tes apakah dirinya dan pasangannya sanggungin tagmatik melangkoli intim stabil cermat foto karakternya merah hijau atau kuning juga pernah saya bikin link assessment untuk personality apakah seperti saya ENFP apa seperti istri saya ISTJ seperti anak saya pertama ENFJ dan seterusnya ada 16 macam ya kalau yang grup baru memang belum sampai pada modul itu atau grup yang lama tapi nggak menyimak modulnya dan tidak mengikuti rekamannya ya mungkin jadi nggak tahu juga tapi menurut saya itu penting untuk menuju kedewasaan secara juga psikologis ya memahami diri sendiri keunikannya nah kita lanjutkan anggap aja semuanya sudah mengikuti modul itu kalau belum nanti kita ulangin lagi di WA grup pola hidup sehat ya perbedaan itu dirancang untuk disandingkan tapi hanya bisa menyandingkan kalau kita paham keunikan maka keunikan itu penting sekali untuk diketahui lalu disyukuri mensyukuri diri sendiri kalau nggak maka suami istri akan masuk dalam konflik yang tidak pernah terselesaikan bahkan kalau saya berbicara misalnya soal perceraian apakah itu solusi atau masuk dalam masalah yang akan sama lagi karena akarnya sebenarnya ketidak dewasaan kepribadian nah tambah lagi pada zaman sekarang ini dimana masing-masing punya kesibukan yang tidak penting maka pernikahan semakin jauh walaupun duduknya bersebelahan nah melanjutkan mengenai poin yang keempat perbedaan pria wanita ya wanita itu secara biologis kuat di mulutnya sedangkan wanita wanita mulutnya laki-laki itu perutnya ya saya berikan perincian lebih praktis dalam kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan hal sederhana ini tapi kadang tak terpahami dan memicu konflik wanita mulut laki-laki perut ya nah wanita itu kalau menurut James Dobson pendiri fokus pada keluarga saya pernah ke kantornya di Colorado Spring di daerah Colorado kira-kira satu jam dari kota Denver ya itu ada kantor fokus on the family pendirinya James Dobson fokus pada keluarga yang bukunya dan siaran radionya diterjemahkan lebih ke 200 bahasa di dunia ini jadi James Dobson menurut saya juga tokoh keluarga di dunia ini dia seorang psikolog dan dia dalam bukunya mengajarkan bahwa wanita itu satu hari perlu berbicara itu kira-kira lima ribu kata setelah itu dia baru akan merasa damai kalau saya mengurangkan istilah kalau wanita sudah ngomong lima ribu kata itu jina karena itu wanita kadang berbicara tidak untuk menyampaikan informasi tapi untuk mencari omset supaya lima ribu kata nah mau gak mau setuju gak setuju suami harus memahami bahwa wanita itu memang butuh berbicara dalam hidupnya itu sebah kebutuhan kalau mau istrinya bahagia mau relasinya baik maka ada triknya ada tipsnya karena kalau wanita anda bahagia bapak juga yang sengsara tapi bagaimana membuat wanita bahagia maka suami itu perlu mendengarkan istrinya nah ini saya berikan istilah suami itu imam dalam keluarga di dalam agama islam saya yakin kuat sekali pelajaran bahwa suami itu imam ya di dalam keluarga di kristen dimana saya beragama kristen tidak semua aliran itu menyetujui bahwa suami itu imam bahkan ada aliran yang mengatakan dalam perjanjian baru gak ada lagi imam atau ya dalam arti semuanya imamat yang rajani sehingga gak ada lagi orang itu perlu berdoa lewat imam tapi cukup banyak yang juga mengajarkan bahwa suami itu kepala keluarga memang istri juga imam anak juga imam tapi dalam keluarga maka suami itu imam nah saya kombinasi ini comot-comot dari berbagai agama dalam islam dengan sangat jelas mengajarkan suami itu imam dalam keluarga kristen mayoritas aliran juga berkata seperti itu maka kalau saya sedikit mencomot imam di Alkitab perjanjian lama gitu ya maka apa sih tugas imam itu kalau ada umat yang ini dalam perjanjian lama ya pada zaman Nabi Musa kalau ada umat yang berdosa maka dia datang kepada imam imam itu nanti akan mimpin ibadah akan berdoa syafaat imam akan mengambil keputusan yang disembeleh itu lembu, sapi, tekukur atau domba tergantung besarnya dosa jadi imam mengambil keputusan apa yang dipersembahkan imam berdoa syafaat imam memberikan nasihat dan seterusnya tapi itu tidak mungkin dilakukan sebelum yang pertama maka imam itu harus mendengar dulu jadi umat ini dosanya apa kalau dia tidak dengerin keputusannya salah mau doain apa lagi maka dia harus mendengar dulu nah dalam konsep teologis seperti itu suami itu imam maka saya mengajarkan bahwa tugas suami itu yang pertama mendengarkan istri dulu kalau enggak gimana mengasih nasihat maka tugas suami itu mendengarkan nah repotnya memang suami itu telinganya kalau dalam sesi satu kemarin saya bilang cuma aksesoris telinganya enggak banyak berfungsi maka itu adalah pergumulan yang tidak mudah tapi harus dilakukan karena memang suami laki-laki menikahi istri yang memang banyak berbicara nah tugas suami mendengarkan istri supaya istrinya setelah didengarkan dia menjadi baik hati nah sebaliknya istri harus perlu mengerti bahwa bagi pria gitu ya itu kuat di perutnya makanya kalau sudah makan itu baik hati kalau laki-laki sudah makan itu dia baik hati kalau lapar orang Jawa bilang berangasan berangasan itu setannya keluar nah makanya kenapa sih pernikahan itu banyak masalah dari satu sisi saja ya karena ketika suami pulang ke rumah dia belum makan ketemu istri yang belum ngomong jadi setan ketemu setan makanya ibu-ibu sebelum suami pulang berbicara dulu sama siapa pak anak saya sekolah di luar kota atau enggak punya anak ya ibu berdoa saja ibu kan orang beragama sebelum suami pulang menyanyi memuji berdoa atau ngobrol sama tetangga atau terserah apalagi sementara bapak sebelum sampai di rumah mungkin di dalam mobil di tasnya istilahnya ada ganjel makan snack dulu biar enggak kelaparan suami kelaparan belum makan ketemu istri belum ngomong itu istilah saya dua setan ketemu ya pasti orang sensitif ketemu orang sensitif memahami perbedaan maka kita bisa menyiasatinya saya berikan contoh fenomena untuk meyakinkan atau menguatkan bahwa laki-laki itu mulut gitu ya kalau wanita laki-laki itu perut kalau wanita itu mulut ya ini saya berikan contoh misalnya dalam sebuah acara ya atau misalnya kalau kayak Kristen hari Minggu ibadah ketika selesai kebaktian jam 10 kata-kata kebaktian selesai jam 12 bapaknya udah pengen cepat pulang aja ayo mah cepat pulang cepat-cepat kenapa ya lapar istrinya belum mau pulang kenapa masih ngomong cari omset bahkan sudah pamedah di lobby ketemu lagi ngomong lagi kenapa karena wanita itu perlu berbicara cukup banyak atau saya berikan fenomena yang lain kalau misalnya fenomena di tempat pesta ya saya sampaikan slide-nya lagi laki-laki itu perut wanita itu mulut nah misalnya di tempat pesta begitu acara makan dimulai maka biasanya laki-laki segera makan makan untuk memuaskan perutnya sehingga tahu-tahu dia udah kenyang sedangkan wanita mulutnya maka wanita makan itu di tempat pesta nikah misalnya yang jenis menunya banyak prasmanat dia icip-icip dikit-dikit tapi diicipi sebanyak merasanya enak banget yang ini cengkehnya terasa ini ada 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 ini nih kayak likor sedikit tapi pokoknya wanita itu peka dengan perasaan ya termasuk rasa makanan laki-laki itu gak tahu rasa laki-laki itu rasa coba dua kenyang sama lapar jadi begitu laki-laki makan dia dia segera menguaskan perutnya jadi ketika istrinya berkata disana ada ini disana nih oh ya oh ya udah kenyang dia karena begitu makan dia segera makan memuaskan perutnya sedangkan wanita memuaskan mulutnya nah makanya yang namanya entertain gitu ya laki-laki itu kalau menjamu temen relasi supplier buyer ya dengan makan itu paling banyak jadi laki-laki menjadi akrab dengan makan bersama tapi wanita menjadi akrab dengan ngobrol makanya perbedaan ini kalau gak diketahui nanti suami istri rasanya jauh tidak akrab karena tidak tahu bagaimana cara membangun relasi kalau wanita itu detail ya karena selain mulutnya dia juga matanya perlu hal detail menyiapkan makanan secara detail maka sebagai laki-laki itu gak penting ya nah memahami perbedaan pria wanita menjadikan kita lebih bijak terhadap pasangan kalau kita bijak tentu kasih sayangnya dibangun dan itu mendatangkan kebaik kebahagiaan kita lanjutkan lagi perbedaan yang tak terpahami ya membuat relasi rusak ketika relasi rusak perasaan kaco perasaan kaco hormon kaco hormon kaco kesehatan kaco juga nah wanita itu memorinya kuat selain perasaan memori dan memori itu membuat wanita terobsesi dengan masa lalu sedangkan laki-laki menggunakan logikanya menggunakan untuk cenderung ke masa depan sehingga sering wanita pria dan wanita itu istilahnya susah sinyal nyambung karena susah sinyal sulit sepakat karena wanita masa lalu laki-laki masa depan ini kita kasih contoh praktis lagi ya misalnya si suami bilang sama istri mah mah adikku perlu bantuan saya bantu ya sekali lagi sekali lagi untuk masa depan sedangkan istri ingat yang dulu kan belum bayar ah yang dulu kan enggak seberapa enggak yang dulu sekian jadi wanita ingat yang dulu dalam contoh dagang bisnis misalnya suami berpikir waduh ini toko itu sekarang rame sekali mah mah itu toko tak kasih barang lagi istri mengingatkan yang dulu belum bayar istri suami berpikir logis ah dia belum bayar 1 juta kalau saya kasih barang lagi rame lalu omsetnya bisa 5 juta satu bulan aja yang enggak dibayar udah balik modal yang dulu cincel lah tapi istri mungkin nanti kalau enggak dibayar lagi gimana ya jangan gimana-gimana kalau enggak dicoba kita enggak tahu kalau gimana jadi laki-laki berpikir masa depan wanita berpikir cenderung ke masa lalu maka banyak wanita mengalami sakit-penyakit yang berhubungan dengan masa lalu lebih banyak daripada pria kalau pria stres pusing stroke itu kan sebenarnya pikiran akan masa depan masa depan yang mengkhawatirkan masa depan yang susah yang tak terprediksi bikin dia pusing darah tinggi yang berhubungan dengan masalah masa depan masalah dengan wanita masa lalu makanya kalau teman-teman ada yang punya berkat dan ada waktu ikut camp ada camp yang diadakan Ibu Sinta Sari Dewi Sari Saleh sekarang ya Ibu Sinta nanti di akhir acara atau sebelum tanya-jawab akan ada pengumuman itu bisa dibantu untuk membongkar masa lalu yang bahkan mungkin tak tersadari bahkan masa lalu itu bisa sampai pada masa dalam kandungan ketika dulu orang tua mengandung mau digugurkan saya pun juga pernah melayani hal-hal seperti ini cuma jalurnya berbeda jalur membongkar masa lalunya kalau saya menggunakan istilahnya itu marifat marifat itu susah dijelaskan karena itu Tuhan yang berbicara bahwa ini anak kenapa selalu menentang orang tuanya anak perempuan menentang orang tuanya terus bahkan sampai akhirnya juga tidak punya anak padahal secara biologis kedokteran suami istri sumbur lalu ketika masuk dalam pelayanan saya saya doakan saya mendapat inspirasi istilahnya atau marifat bahwa dalam kandungan dia pernah digugurkan oleh orang tuanya anak ini tidak tahu yang dia tahu kenapa dia selalu ingin berkonfrontasi dengan ibunya singkat cerita ketika saya berjumpa dengan ibunya ibunya pun mengakui bahkan dia bertanya apa betul saya harus mengaku ini kepada anak saya bilang lebih baik mengaku ya supaya anak juga lebih memahami kenapa dia berperilaku demikian dan sekaligus orang tua minta maaf dan anak mengampuni orang tuanya ketika masalahnya dibereskan antara ibu dan anak ya ajaib tahun depan bahkan sudah melahirkan anaknya yang sudah belasan tahun ditunggu karena ada akar masalah yang menjadi akar perilaku lalu kehidupannya nggak baik nah masa lalu ini sering lebih kuat diantara para wanita ya saya lanjutkan lagi untuk slide-nya laki-laki masa depan wanita masa lalu nah itu yang membuat sering suami istri susah sekali untuk tidak sepakat ya lalu gimana caranya kalau kalau kecenderungannya seperti itu gimana caranya supaya bisa lebih mudah sepakat maka saran saya walaupun perbedaannya itu cukup mendasar masa lalu masa depan dan masa lalu maka belajarlah untuk tidak ngotot belajarlah untuk menasehati dengan tidak yakin walaupun sangat yakin dengan istilah-istilah kayaknya lebih baik papa kalau begini kok kayaknya lebih baik menurut papa bagaimana atau ma kalau seperti ini gimana ya dalam keadaan dalam posisi atau cara yang tidak ngotot itu justru akan membuat pasangan memikirkan alternatif itu ya lalu akhirnya dicari jalan tengahnya yang bisa disepakati untuk bisa sepakat maka kita harus punya mindset yang benar mengenai perbedaan soal masa lalu masa depan optimis dan pesimis bahwa perbedaan itu justru membuat kita hidup dalam keseimbangan dan keamanan dalam perbedaan itu justru konsep itu akan menjadi istilahnya itu teruji ya menjadi dilengkapi dengan konsep yang berbeda ide yang berbeda dari pasangan waktu saya menjalankan bisnis ya mulai dari Happy Holikid yang sekarang ini ada 66 cabang franchise kami lalu MLM Iva yang saya didikan pertama Pak Tomo tahun 92 tapi tutup di tahun 2019 kami sempat punya stockist di 200an kabupaten lalu belum lagi ada lembaga sertifikasi profesi ada sekolah animasi kami sempat menjalankan aneka usaha maka saya juga sempat menjadi coach dalam bidang bisnis nah saya sering memberikan sebuah pemikiran kalau Anda punya proposal punya ide bisnis maka yakinkan yang pertama itu pasangan Anda kalau Anda bisa meyakinkan istri maka meyakinkan investor atau pihak bank itu akan jauh lebih mudah kenapa karena misalnya saya orangnya optimis istri pesimis maka kalau bisa melewati barikade istri yang menentang tidak setuju menjadi setuju selanjutnya Anda akan bisa mempresentasikan kepada semua pihak dan mereka akan setuju dan tandinya juga saya cepat jengkel gitu ya kenapa punya istri kayaknya pesimis saja tapi lama-lama saya punya pikiran bahwa tentu tidak salah saya menikah dengan dia Tuhan sudah izinkan pasti ada maksudnya maksudnya apa untuk keseimbangan untuk membuat ide-ide itu teruji maka belajarlah untuk segala sesuatu bicarakan dengan pasangan sampai Anda bisa menjelaskannya dan dia menyetujuinya apabila itu terjadi maka saya yakin Anda akan mampu menjelaskan kepada siapa saja ya laki-laki bisnismen jelasin kepada laki-laki bisnismen itu gampang banget itu gampang banget tapi begitu Anda mengajukan bank tuh mulai berhubungan dengan orang-orang accounting yang pesimis ya kan kalau orang bisnismen marketing waduh adanya optimis semuanya begitu ngadepin orang accounting udah nah makanya latihannya itu dengan istri dengan pasangan maka lewati dia kalau Anda bisa melewati dia Anda akan melewati semuanya maka saya memiliki sebuah konsep bahwa di dalam pernikahan Tuhan menyediakan itu untuk keseimbangan sehingga dengan konsep itu saya tidak menghindar berbicara dengan istri mengenai ide-ide bisnis rencana investasi tapi justru saya akan lemparkan ke dia dulu nanti dia akan membantah misalnya untuk contoh yang pernah kami lakukan saya dulu pernah bikin lomba menggambar nasional yang kayaknya pernah terbesar di Indonesia ini karena di 28 provinsi waktu itu dengan hadiahnya sampai totalnya 3 miliar dan itu hanya untuk lemah menggambar level pre-group saja kami dapat sponsor dari LIPU dan segala macam dari orang tua grup dan seterusnya nah sebelum itu di launching saya bilang sama istri 50 ribu dapat alat gambar dapat souvenir nilainya 100 ribu dapat juaranya nanti dapat diasiswa sampai SMP dan seterusnya kalau saya cari peserta sekian ratus ribu dapat nggak kali diaya 50 ribu nanti kan uang masuk 5 miliar kalau saya keluarkan 4 miliar atau 2 miliar sponsor 2 miliar untung dong gitu itu dia bilang rugi kenapa rugi mana ada yang mau begini begini wah saya ngobrol dengan teman di kantor dengan kongsi wah semangat wah setuju hebat ide pasti jalan mana jalan yang gratis saja ada disuruh bayar 50 ribu tapi ini hadiahnya gede begini-begini yang menangkan nggak banyak orang berpikir waduh jadi saya harus harus menyesuaikan ide-idenya dari masukan istri dan ternyata ya istri itu kadang logikanya kurang tapi perasaannya lebih peka instinknya lebih jalan maka kalau ini dua dikombinasikan itu tim yang hebat ya oke saya lanjutkan lagi secara cepat supaya nanti ada waktu buat tanya jawab ya karena itu jadilah tim karena sesungguhnya suami istri atau anda berdua akan saling membutuhkan dan menyelamatkan oke kita kasih contoh kesaksian TK HHK ya saya tahun 95 mendirikan sekolah TK yang namanya Happy Holy Kid tahun 95 saat ini kita punya franchise 66 cabang nah saya sangat kuat di jaringan atau relasi saya punya temen bukannya saya Indonesia ya malah seluruh dunia saya baru pulang dari Amerika dan saya bisa di New York di Philadelphia saya ke Denver ke Colorado saya juga bisa ke Seattle ke San Francisco ke LA ke Vancouver saya bisa ke Belanda saya bisa ke Perth kalau di Australia bisa ke Sydney ke Melbourne ke New Zealand saya bisa pergi ke seluruh dunia ini dan saya punya temen untuk nginep temen saya banyak sekali di Indonesia juga saya sudah menjelajahi lebih dari 400 kabupaten jadi mungkin kalau dulu zaman Pak Harto itu ada Pak Harmoko yang rajin ke daerah-daerah gitu ya kayaknya saya lebih rajin saya tahun 92 sampai tahun 2068 itu saya sangat rajin keliling satu bulan bisa 4 sampai 8 kabupaten sehingga totalnya sampai hari ini saya sudah mengunjungi lebih dari 400 kabupaten di mana di tempat itu saya bikin seminar saya menginap bagi-bagi buku gitu ya nah itu membuat membuka 66 cabang sekolah di Indonesia ini saya butuh waktu gak usah panjang-panjang saya kuat di jaringan saya kuat di ID saya dirikan Happy Holy Kid tapi terus terang saya ini orang yang gak detail dan bosenan nah istri saya lemah di jaringan gak banyak ide tapi ya detail maka kalau sekarang ini sekolah kami Happy Holy Kid ada 66 cabang ditambah dengan TK pemulihan kami ada 30-an di pedalaman maka total kami hampir ada 100 playgroup dan TK nah itu saya yakin tidak mencapai pencapaian seperti ini kalau istri saya tidak menguatkan dalam kurikulum dalam konten dalam kurikulum harian dan detail-detail lainnya bahkan istri saya sampai sekolah magister pendidikan akhirnya lanjut sampai doktoral sekarang pun istri saya lagi kuliah lagi untuk konseling anak-anak jadi ngambil sertifikasi konseling dia sangat tekun dalam hal itu berbeda dengan saya yang tidak tekun tapi kuat di jaringan nah ketika kita bisa mengelola perbedaan suami istri maka itu menjadi tim yang akan saling melengkapi saya akan bacakan kodenya pria berpikir masa depan memandang kehidupan dengan harapan wanita mengingat masa lalu melangkah penuh kehati-hatian ini dua hal yang tidak perlu dibenturkan sebenarnya bersama-sama justru akan merupakan tim yang kuat imbang dan aman laki-laki perut wanita mulut laki-laki masa depan wanita masa lalu mungkin satu hal lagi laki-laki itu global kalau wanita itu detail contohnya biar gampang contoh praktis laki-laki global wanita detail suami mungkin akan bilang sama istri mah mah kita pergi yuk ya kita pergi ke Surabaya dua hari ke Bali tiga hari lalu kita ke Lombok dua hari pulang lewat Bali Balai Jakarta itu global banget sedangkan wanita pergi karena dua hari tiga hari totalnya segini bawa baju berapa bawa pokok berapa bawa indomie apa enggak bawa sambal juga semuanya dia pikirin kecil-kecil ya makanya kadang-kadang wanita pusing sebelum berangkat atau misalnya perginya gak jauh-jauh laki-laki misalnya katakan di Jakarta mama kita pergi yuk ke Puncak ya kita makan di sana sore pulang global banget istrinya ke Puncak Bogor Majat Jawi Majat belok kiri belok kanan sana ngomongnya detail banget akhirnya dia bilang gak ikut ya Pak kenapa gak ikut mikirnya udah capek karena wanita detail sehingga laki-laki global ini dihadapi oleh semua pasangan bahwa laki-laki bersifat global wanita bersifat detail maka kembali ke contoh tadi kami punya sekolah bisa berkembang dengan cepat karena saya kuat di global seperti soal visi marketing tapi istri di operasional dan follow up saya baca kodenya sebagai kesimpulan untuk soal global dan detail pria dan wanita suami dan istri dibuat oleh Tuhan sebagai pribadi yang berbeda namun di dalam cinta mereka akan mampu menjadi tim yang hebat dan saling melenggapi karena itu kita perlu punya mindset yang kita boleh ucapkan berulang-ulang bahwa berbeda itu indah berbeda itu jodoh berbeda itu saling melenggapi berbeda itu baik melawan pikiran yang sering diucapkan di publik sosmed dan segala macam berbeda berarti gak jodoh berbeda akan bertengkar Indonesia juga ya namanya Indonesia ini kan ada aneka suku bahasa agama tapi bineka tunggal ika itu sudah filosofi yang luar biasa maka berbeda itu indah berbeda itu jodoh itulah yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini mengenai perbedaan yang kita perlu tanamkan di dalam pikiran kita bahwa berbeda itu indah berbeda itu baik nah sebelum saya membaca pertanyaan yang ada saya ingin berikan waktu dulu sebentar saya set sebagai co-host supaya bisa unmute Ibu Sinta untuk pengumuman mengenai acara camp tapi saya akan berikan pendahuluan dulu bahwa nanti tanggal 20 sebentar ya saya lihat tidak salah sebut tanggal 26 sampai 2 Oktober akan ada camp untuk kesembuhan holistik kenapa perlu camp karena dengan camp itu semacam retret ya kalau yang Kristen tentu akan lebih fokus ya lebih fokus sehingga kita bisa sejenak untuk memikirkan mengenai diri sendiri menggali akar masalah yang biasanya dalam camp atau retret itu akar masalah bisa lebih tergali dengan baik ya lalu bisa menyelesaikan akar masalah terutama yang berupa akar masalah pada masa lalu trauma kejadian-kejadian yang bahkan mungkin terjadi di usia dini bahkan dalam kandungan sekalipun ya ada banyak cara untuk membongkarnya tapi diantaranya ya lewat jalur psikologis kalau saya sering ceritakan bahwa saya berlatar ke belakang Kristen saya ada semacam aliran gitu ya kalau dalam Kristen disebutnya karismatik dimana beberapa orang Tuhan berikan yang namanya karunia marifat marifat itu sesuatu yang kita gak tahu tapi Tuhan kasih tahu nah itu bisa juga sebagai alat tapi tentu tidak tidak selalu bisa karena karunia itu tidak menempel tapi jika Tuhan izinkan dan kehendaki kita bisa mengerti sesuatu yang sebenarnya sebuah rahasia tapi Tuhan singkapkan di dalam pelayanan-pelayanan inner healing luka-luka batin untuk kesembuhan secara mujijat maka itu bisa terjadi tapi ya karena dasarnya adalah kasih karunia maka tidak 100% pasti nah di dalam camp kesembuhan holistik yang dipimpin nanti oleh Ibu Sinta dan saya juga akan ikut mengambil sesi maka untuk menggali akar masalah itu menggunakan ilmu yang namanya psikologi klinis ya saya baru saja bertanya juga ke Doktor Anggiat Gultom Doktor Anggiat Gultom itu Doktor dosen psikologi karena saya terus terang masih cukup baru dalam hal hipnoterapi saya tanya ke Pak Doktor Anggiat Gultom Pak apa hipnoterapi itu ada di dalam silabus psikologi psikologi terus terang saya tanya pada dua orang psikolog yang satu bilang nggak ada itu adanya di training-training tapi Pak Doktor Anggiat Gultom ya dia bilang ada waktu dia kuliah maka hipnoterapi itu ada di dalam pelajaran psikologi klinis terapi di dalamnya ada hipnoterapi bahkan dia sebutkan dua nama profesor yang menjadi dosen dalam bidang itu ya sehingga saya semakin yakin setelah mereconfirm dengan dua orang bahwa itu adalah sebuah cara yang memang secara ilmu bisa dipertanggungjawabkan ya karena bukan bukan seperti orang yang cari ilmunya kedukun gitu yang pasti itu digunakan untuk membantu Bapak Ibu teman-teman mengalami kesembuhan jika sakitnya itu berhubungan dengan masalah akar-akar masalah psikologis kalau misalnya orang mencret karena bakteri tidak perlu inner healing luka-luka batin tapi banyak sakit yang akan bisa sembuh lewat penyelesaian inner healing atau luka-luka batin saya akan menjawab pertanyaan tapi sebelumnya saya berikan ke Ibu Sinta Sari Saleh ya nama barunya untuk memberikan pengumuman sehubungan dengan camp yang akan diadakan silahkan Bu Sinta udah saya jadikan co-host bisa di unmute saya bisa share screen ya Pak ya bisa 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 Ya saya akan jawab pertanyaan Pak suami saya sejak covid sering naik gunung sama temen jadi sekarang enggak mau main sama keluarga bagaimana untuk membuatnya sadar keluarga untuk waktu main bersama nah begini ada cara yang saya sarankan ya misalnya suami ini hobinya naik gunung hobinya mancing hobinya sepedaan melulu enggak ada waktu untuk saya kenapa enggak dibalik gitu ya ibu ikut ke gunung ibu ikut mancing ikut-ibu ikut sepedaan jadi jadi bareng bahkan mungkin yang agak ekstrem suami saya tuh suka pergi karaoke karaoke Pak pergi aja ikut karaoke bareng-bareng enggak usah berpikir negatif bahwa karaoke itu tempat ada wanita nakal gelap-gelap remang-remang ada loh yang family karaoke jadi ya misalnya mungkin ada yang hall nya yang remang-remang tapi ada yang room nya gitu ya ibu ajak anak-anak sama bapak pergi karaoke yang family room satu keluarga nyanyi bareng-bareng lagu apa yang bapak suka yang ibu suka jadi kalau suami atau pasangan enggak ada waktu buat kita kenapa kita yang enggak sediakan waktu untuk bersama dengan dia gitu ya mungkin susah ya susahnya tuh ya misalnya gini sebagai contoh mungkin kasih cerita sendiri ya saya ini punya anak tiga saya dan anak nomor tiga itu mirip banget sama-sama ngelukis wajahnya mirip hobinya mirip senang naik gunung senang naik bukit sakit nah anak saya nomor dua sama istri saya juga mirip enggak suka naik gunung apalagi emang istri saya ternyata belakangan baru ketahuan ya sekarang kemarin kan sempet sakit lutut ya di MRI ternyata bantalan dengkulnya robek tapi ya puji Tuhan sekarang sudah membaik ya bahkan rasanya sakitnya udah ilang ya belum di ronsen lagi sih mudah-mudahan di ronsen nanti memang mucijat sudah terjadi dia sudah sembuh nah supaya bisa ada waktu bersama-sama dulu kalau misalnya pergi liburan gitu kadang saya kadang sendirian tapi belakangan istri yang menyesuaikan walaupun dia jalan itu agak susah tapi dia ya bela-belain gitu ya kalau pergi ke Bromo misalnya maka mobil parkir itu view-nya udah bagus banget tapi kalau kita jalan kaki bagi saya sih sedikit gitu ya nampak dikit gitu ya ke puncak bukitnya istri ngeliat ah gak ikut ah gitu ya nunggu di cafe aja gitu ya maksudnya saya pergi sendirian gitu ya ya akhirnya dia ngikutin awalnya dengan dia ngikutin saya tapi lama-lama saya juga ngikutin dia contohnya misalnya saya senangnya sepedaan istri senangnya berenang jadi nggak pernah olahraga bareng maksudnya saya bawa sepeda masukin ke kolam renang walaupun kolam renang milik sendiri ya kalau di Pintaro sektor 1 ada kolam renang nah itu punya saya ya nah itu akhirnya istri kita sama-sama kalau gitu yang bisa bareng apa ya jalan kaki bareng nah maka kalau suaminya misalnya sukanya naik gunung ya minimal misalnya ibunya nggak kuat naik gunung katakanlah ke pangrangro gitu ya atau ke gunung gede bareng-bareng lah sampai ke puncak nanti pas suaminya tinggal nanjaknya itu ya ibu sama anak-anak mungkin di kebun teh mungkin di restoran nunggu dia turun ya atau mungkin nginep di hotel bareng-bareng ada waktu me time ada waktu bareng-barengnya itu jalan tengah ya supaya ketika pasangan itu melakukan hobinya maka kita bisa ikut sama dia katakanlah hobi yang menjemukan mancing gitu kan ada orang yang senang mancing gitu ya ada yang aduh nungguin nggak dapat dapat aduh nggak sabar oke suami istri anak-anak pergi bareng-bareng suaminya mancing ibu pergi ke tempat yang lain suaminya dateng tinggal dimasak bareng-bareng dimakan bareng-bareng maka itu bisa menjembatani supaya keluarga itu bisa bersama-sama karena emang seleranya berbeda hobinya berbeda tapi dicari yang sama nah ketika salah satu mengalah untuk yang lain nanti biasanya kan berlaku hukum tabur tua ya kalau saya ngalah ikut berenang sama istri lalu istri mengalah ikut jalan kaki sama saya jadi itu bisa kita berikan dulu kita yang mengikuti dia nanti dia yang akan ikut kita ya bagaimana menghadapi suami yang toksik pemarah saya pernah berikan ilustrasi ini ya kalau suaminya marah ngajak berantem terus gitu ya berantem kan nggak sendirian berantem pasti punya temen suami berantem sama siapa sama saya Pak Jarot berarti ibu tukang temen punya berantem tukang berantem juga dong jadi saya berikan saran begini saran nomor satu ya saran nomor satu dihindari tapi itu nggak baik sebenarnya kalau dihindari itu lama-lama nanti meledak ya kalau tahu menghindari harus dengan kesadaran penuh tanpa merasa sebagai korban nah caranya gimana supaya kita mengalah tanpa merasa korban ini dalam hati ya jangan nanti sampai suaminya denger ya ya kalau suaminya ikut denger seminarnya ya nggak tahu tapi begini ini hanya ilustrasi tentu tidak sama persis ya kalau ibu pergi ke pasar di tengah jalan ketemu orang gila lalu orang gila ini yang namanya orang gila ya bawa pisau bawa palu gitu ya ngajak ibu berantem begitu ibu layani nggak kalau iya berarti ibu sama-sama gila dong ya pasti ibu nggak layani ya kenapa ah orang gila gitu nah nah begini kalau suaminya nih marah 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 ibu anggap aja tersuami gila jadi dalam hati deh jangan ngomong loh ya kalau ngomong tambah digebuki nanti ngomong aja dalam hati orang wongetan merasa dilawan wongetan wongetan ngalah wongetan rasa dilayani orang gila jangan dilawan gitu ya tapi dalam hati loh ya jangan ngomong orang gila jangan dilawan kamu bilang apa saya gila kamu ya gila wongetan dalam hati aja saya marah saya marah saya marah jadi waktu kita mengalah itu ya anggap aja begitu gitu ya itu membuat kita tidak menghadapi kemarahan nah kenyataannya kan dia nggak gila tapi ketika dia marah artinya kita jangan marah pada waktu yang sama jangan dilayani biar emosinya turun karena kalau kita bantah dia akan punya peluru yaitu mendebat bantahan kita maka nggak ada habisnya kalau kita diem aja lama-lama dia akan habis bahkan mungkin akan memancing coba ayo ngomong ngomong apa kamu berus jawab gitu ya diem aja tetap diem gitu ya maka tentu dia akan kehilangan untuk melihat sama pesan cinta pelurunya ya nah itu untuk soal pasangan yang toksik yang masih untuk pasangan yang toksik maka saya punya saran begini Pak Jarod gimana kalau punya mungkin bukan hanya pasangan ya anak pasangan teman di kantor pegawai tetangga yang racun gitu ya ya nggak masalah kan saya penawarnya ini bukan sombong tapi kita tuh penawar racun jadi kalau ada racun ya nggak masalah nah begini misalnya kalau kita cukup kuat dalam hal kebaikan memahami mengerti ya meredam kemarang orang lain maka kita tuh penawarnya racun tapi kalau kita nggak sampai sekuat itu ya paling kita menghindar saja ya jangan mencari gara-gara dengan cara bahkan bisa memadamkan racun tuh begini suami marah ngamuk KDRT pukul anak itu pasti ada pemicunya kan nggak mungkin misalnya pak nilai saya 10 sini tak gebukin kamu kok kamu mengalahkan papa guru papa 8 kamu 10 kurang ajar nggak mungkin itu namanya itu gila beneran ya biasanya suami tuh main pukul sama anak kalau anak nggak bikin PR kamarnya berantakan nah ini kan bisa disiasati nah sebelum papa pulang PRnya selesai ya papa itu sayang kok sama kamu kalau kamu nilainya bagus kan kamu nggak pernah dikebukin kalau kamar ngurapi kan kamu nggak dikebukin jadi kita sendiri berpikir bahwa dia tidak jahat dia sedang menegakkan peraturan dia sedang menginginkan sebuah kebaikan tapi caranya salah ya maka disiasati kapan suami ngamuk kalau makanannya belum siap ya suami sebelum pulang ke rumah ibu siapkan dulu makanannya gitu ya belajar prioritas jangan sibuk WA sibuk ngobrol pas suami mau pulang gedebuk-gedebuk jadi stres sendiri makanan belum siap padahal suami udah tau deh kalau makanan nggak siap ngamuk aja dia ngamuknya udah kayak kesetanan gitu ya maka maka caranya adalah menyiasati dengan mengingat-ingat kapan dia itu menjadi ngamuk pastikan kita akan tau sehingga akhirnya ya istrinya racun itu kita tawarkan menawarkan racun yang ada saya lanjutkan lagi supaya istri tidak setia bagaimana menghadapi anak yang tiba-tiba pendiam 21 tahun nah kalau anak bukan tiba-tiba ya dari lahir memang pendiam berarti dia melankolik atau pragmatik kalau datang peramen dasarnya kalau nggak pragmatik melankolik foto karakter mungkin dia hijau kalau pakai DISC mungkin dia tipe stabil atau cermat nah itu berarti dari kecil memang pendiam kalau dari kecil dulu dia banyak bicara suka ngobrol lalu tiba-tiba pendiam artinya mengalami perubahan saya berani yakin pasti ada masalah ada masalah hati entah dia kecewa sama mamanya kecewa sama papahnya kepahitan sama orang lain lagi putus cinta pernah ditianati bapaknya janji kalau rengking ngasih sepeda atau ganti HP nggak dituruti dan dia menyatakan pemberontakannya sakit hatinya dengan berdiam diri maka kalau itu berubah sebenarnya tidak ada yang tiba-tiba nah saran saya dalam menghadapi anggota keluarga terutama kalau pasangan sebenarnya jangan bertanya saya salahnya apa tapi langsung minta maaf ketika mendapat kira-kira kayaknya salah ini jadi misalnya ini anak entah papahnya entah mamahnya kalau perlu ya papah mamahnya berdiskusi coba ingat kapan perilaku itu mulai berubah adakah hal-hal yang membuat dia kecewa kalau bukan orang tua ya mungkin memang bukan orang tua ya misalnya di sekolah dibuli dia mencintai seseorang dan orang lain mencintai duluan atau putus cinta berarti bukan dari keluarga tapi di luar nah anggap aja dari keluarga maka seandainya ayah ibu ini disadarkan ada sesuatu yang salah maka orang tua minta maaf itu bukan hal yang tabu ya orang tua minta maaf kalau orang tua sepertinya bukan menjadi pemicu perubahan perilaku maka boleh orang tua dating anak itu biasanya punya kedeketan kalau enggak ayah dan ibunya nah siapa yang deket ajak pergi berdua ya dimulai dengan dating dulu dating itu ngomong yang tidak penting kalau ngomong yang penting namanya meeting nah kenapa keluarga kacau karena meeting terus keluarga harus ngomong yang penting tapi jangan ngomong yang penting terus jadi anak ini deketin sama siapa lalu pergi berdua entah ayah entah ibu beli es krim ngobrol soal film pergi jalan-jalan ya nanti baru kira-kira kalau diduga misalnya anak ini putus cinta jangan ditanya jangan diintrograsi tapi langsung cerita saja anak-anak waktu papah seusia kamu papah itu senang banget sama seorang cewek papah sudah persiapan sudah menunggu waktu yang tepat eh baru mau nembak keduluan orang lain aduh dunia kayak mau runtuh jadi pokoknya tiba-tiba cerita aja gitu dengan masalah apa yang diduga nanti kan sering-sering anak itu ganti-ganti ikut cerita atau contohnya lagi misalnya anak ternyata bukan masalah putus cinta dia ketakutan dia merasa bersalah merasa gak layak merasa berdosa saya pernah punya anak bukan pernah ya anak saya laki-laki pernah dia itu ternyata diajak sama temennya nonton film porno ya lalu saya sama istri mulai menduga hal itu terjadi jadi ketika kami pergi maka berdua ya dating itu berdua jangan bertiga namanya nyamuk yang satu waktu pergi itu saya malah langsung cerita saja anak saya nomor dua namanya Benaya Ben papa ini waktu SMA ya ini kayak usia kamu SMP anak sekarang SMP ini kan kayaknya kayak SMA papa ini jadi ketua OSIS jadi punya kunci kelas-kelas tiba-tiba temen papa bilang begini Rod kita di sekolah bukain kelas ya nanti kita putar film gitu ya waktu itu pornografi itu nggak seperti sekarang ada gadget dari Solo nih sewa proyektornya mesti ke Jogja dan termasuk sewa filmnya masih diputer gitu ya nah singkat cerita saya cerita sama anak saya papa diajak nonton film Ben nggak ada ceritanya waktu itu diputer langsung gedebak gedebak gitu papa lihat film porno gitu ya jadi waktu saya cerita begitu anak saya kaget gitu ya dia diam aja tapi anak itu kadang-kadang mau ngomong kan masih takut ke arah mana pembicaraan gitu ya lalu saya mulai cerita bahwa sejak nonton film itu Ben aduh apa itu namanya onani hampir tiap hari itu anak saya lebih kaget lagi gitu ya karena selama ini dia menganggap saya sebagai hamba Tuhan sebagai pendeta ngusir setan bakar cimat doakan orang sakit sembuh orang jatuh-jatuh kalau didoakan dan sebagainya tiba-tiba ngaku nonton film pornografi dan onani tiap hari saya mencoba menjadi ayah realistis bukan ayah idealis kalau pemimpin itu bisa pemimpin idealis ya biar dihormati sama orang wah kayaknya nggak ada salahnya tapi dalam hubungan keluarga kita mau perlu menjadi salah satunya ayah atau ibu realistis hidup ini seperti ini lalu anak saya mulai cerita iya pak kemarin saya juga sama temen diajak di rumahnya nonton jadi waktu saya cerita dia ikut cerita lalu saya tanya Ben waktu kamu nonton itu rasa senang sama bersalah itu besar yang mana kamu kan nonton rasa bersalah tapi juga ada rasa senang dia bilang ya imbang sih pak saya justru senang dengan kejujurannya dia berkata imbang sih itu berarti dia jujur kalau dia berkata aduh saya merasa berdosa saya tidak merasa layak di hadapan Tuhan ah bohong itu jawaban yang tidak jujur ketika dia menjawab dengan jujur saya lebih senang lalu saya bilang Ben kamu tuh beruntung Ben kamu dari kecil udah kenal Tuhan papa ini dulu ya KTP nya aja punya agama ya kan Indonesia ini dalam KTP nya harus ada agamanya ya padahal saya sebenarnya nggak menjalankan agama itu gitu ya jadi waktu kecil sampai SMP sampai SMA ya KTP saya Islam tapi kan ini kan saya kejawen jadi saya tidak berani berkata bahwa saya tidak agama omong dulunya nggak beragama gitu ya aliran kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa kalau orang Jawa bilang kan kejawen cuma KTP nya Islam dan waktu kecil tuh papa itu nggak beragama sebenernya maka waktu nonton film porno yang nggak merasa bersalah rasanya nikmat-nikmat aja sampai suatu saat sadar bahwa itu nggak baik jadi kamu beruntung ketika kamu melakukan kamu sudah beragama paling tidak rasa senang dan bersalah itu imbang kamu jauh lebih baik jadi kita ngobrol ya bukan marah kamu nggak boleh nonton film porno segala macam gitu ya jadi waktu anak cerita kejatuhan kita cerita pernah jatuh lalu saya ceritakan bagaimana bangkit bagaimana akhirnya hidup kudus bagaimana bisa lepas dari pornografi karena anak nggak butuh disalahkan anak butuh mentor bagaimana bangkit dari hal itu tapi anak tidak berani cerita kalau dia tidak merasa aman untuk bercerita supaya dia merasa aman maka kalau perlu kita bahkan bercerita mengenai kesalahan kita atau kegagalan kita tapi kita harus lanjutkan bahwa kita menang terhadap kegagalan itu namanya orang tua sebagai coach sebagai mentor atau sebagai sahabat jadi kadang kita harus turun derajat bukan orang tua tapi sebagai sahabat sehingga anak mau berbicara nah kadang proses untuk sampai anak mau bicara itu butuh waktu ya namanya dating itu atau kencan itu kan nggak bisa sekaligus langsung deket jadi perlu berkali-kali pergi bareng nonton bareng mancing bareng olahraga bareng kalau itu masalahnya dengan pihak luar ya dan itu lebih gampang sebenarnya karena hanya butuh pendekatan lalu anak mau cerita yang repot kalau masalahnya adalah orang tuanya sendiri dan anak tentu nggak berani nggak mau ngomong ya nak papa ada salah apa sih kalau ada bilang gitu ya dia pasti bilang nggak ada dalam hati harusnya tahu dong lu salahnya apa jadi kalau sumber masalahnya itu dalam keluarga memang kita jangan tanya salahnya apa seperti juga suami istri ya suami istri berantem bapak jangan nanya ya mah aku salah apa nggak ada dalam hati harusnya kamu tahu salahnya apa jadi kalau suami istri berantem jangan pernah nanya aku salahnya apa dia bilang nggak ada lebih baik tanya sama Tuhan Tuhan kasih tahu saya salahnya apa nantilah Tuhan kita kasih tahu ini langsung pinta maaf aja sama istri bersama suami maaf ya mah saya salah ini jangan tanya saya salahnya apa gitu ya jangan bilang nggak ada oke saya lanjutkan lagi saya sudah berasa melayani perut suami dengan baik tapi kurang dihargai ya memang orang itu beda-beda ya ada orang yang betul-betul nganggep istri itu kayak pembantu kayak babu kayak budak kayak apalagi sehingga usahanya nggak dihargai makan dibilang nggak enak dan segala macem ya itu namanya konsekuensi pernikahan kalau saran saya telan saja gitu ya tapi coba berikan penghormatan kepada suami karena orang itu kan timbal balik kalau dihargai dia akan menghargai balik ya kalau kita sayangi dia sayangi balik jadi kalau kurang dihargai masih mending paling nggak cuma kurang bukan tidak sama sekali jadi tetap aja ya berikan makanan yang terbaik atau coba tanya sebelum membuat jadi misalnya jangan asal bikin sayur asem gitu ya atau sayur yang waduh yang lodeh rendam yang kayak canggih-canggih jangan-jangan suami hanya bikin sayur asem yang sayur bening yang cara buatnya gampang tapi terlalu sederhana buat ibu ibu mau kasih yang terbaik tapi yang terbaik ini mungkin nggak enak aja bagi pasangan jadi boleh juga kalau tanya Pak, kamu makan malamnya mau disiapkan apa itu juga mungkin membantu sehingga dia akan menikmati karena memang itu yang dia sukai ada ibu yang hobinya waktu dulu ya majalah Femina majalah Kartini itu ada selipan menunya waduh ini makanannya hebat banget nih dicoba 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 tapi suaminya nggak suka semuanya model begitu jadi kita jangan makan berdasarkan menu majalah tapi apa yang memang pasangan inginkan itu bisa menolong baru kenal IFA Happy Holy Kid ya saya mendidikan IFA bersama Pak Tomo tahun 1992 dulunya kami ekspor sampai tahun 1998 tahun 1998 ada kerusuhan Uruwara lalu bayar-bayar takut ke Indonesia kami bangkrut tapi kami bangkit kembali membuat toko lalu grosir lalu pabrik sepatu sampai akhirnya menjadi MLM IFA tahun 2019 kami tutup tapi saya dengan Pak Tomo terus berkongsi sampai hari ini kami sedang membangun Happy Holy Kid Park di Parung yaitu Pak Tomo juga kongsi atau investor untuk membangun Happy Holy Kid Park oke suami saya selalu berpikir negatif berkata intonasi kasar saya selalu bersabar saya orangnya kebetulan suka senyum berpikir positif ngomongnya yang enak-enak pada suami biar suami senang enggak pusing saya tahu dia suka dengan kepribadian saya cuma sedang saya berpikir sehatkah hidup saya dengan suami seperti ini dalam hal sikap ibu sudah benar 100% nah sehat apa tidaknya tergantung kalau bisa melakukannya dengan ikhlas dengan senang hati sebagai keyakinan ini panggilan hidup saya jadi tidak ada tekanan maka ibu sehat tapi kalau mengalah 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 dan menderita nanti tahu-tahu meledak tahu-tahu ngajak cerai tahu-tahu sakit ke dalam penyakitnya muncul menyum kista kanker gert emah lambung aneka penyakit keluar tapi kalau menyelakukannya dengan senang hati dalam hati suami begitu dia negatif saya positif ini keseimbangan kalau suami orangnya saya kasar saya lembut karena orang tinggal bersama itu pasti akan saling menular ya saya dan istri berawal dari perbedaan yang sangat bertolak belakang tapi sekarang ini ya bahkan gak sekarang sepuluh tahun lima tahun terakhir kami semakin serupa jadi orang yang tinggal bersama dan saling mencintai akan saling serupa maka kalau sikap ibu ini teruskan dan ketika diteruskan dengan tanpa menderita jadi gak merasa menderita jadi misalnya mungkin saya ambil contoh yang diri saya aja ya saya orangnya kreatif iya senyum iya temannya banyak iya pandai dagang iya nulis buku animator itu lukisan saya juga pelukis juga tadi bahkan lagu yang di insert itu karangan saya juga wah bisa banyak waw gitu tapi jangan lupa gitu ya dalam sehari-hari saya orangnya tidak rapi saya tidak teliti saya pelupa dalam hal tutup menutup saya buka laci ambil gunting lupa nutup buka laci ambil sendok lupa nutup buka lemari ambil baju lupa nutup buka garasi lupa menutup pokoknya apa yang dibuka sama Pak Jarot tidak akan tertutup lagi jadi dulu istri saya itu marah sama saya apa sih susahnya tutup laci ya gak susah kenapa akan ditutup lupa itu kenapa gak dikunci pintunya lupa gitu ya aduh pokoknya soal tutup menutup saya lupa lupanya minta abun jadi saya berantem kalau Pak Istri itu soal nutup itu gitu ya akhirnya saya jengkel gitu ya karena diomelit terus apa susahnya nutup laci apa susahnya nutup pintu gitu jadi sebelum saya berangkat ke kantor laci-laci malah tak buka sekalian makan lu marah benes susisan orang Jawa bilang benes susisan nanti tambahnya tak makin dituntut supaya saya rapi waduh malah tak buka-buka kalian tak tinggal pergi paling bludrek jadi saya gak berubah karena bakalan dituntut gitu ya lalu akhirnya akhirnya saya mau bikin istri saya tuh memahami saya kenapa saya tuh lupa nutup pintu nutup panger nutup lemari lupa ngunci lemari lupa nutup laci punya kunci-mengunci lupa terus gitu ya akhirnya singkat cerita saya bawa istri saya ke Solo ke kampung halaman saya dan saya tunjukkan di rumah bapak saya di rumah bapakku semua rumah gak ada kunci semua pintu gak ada kuncinya dulu kan saya orang miskin tinggal di rumah gedek rumah gedek itu ada pintu cuma dinepke dinepke itu pintunya ditutup dari luar pintu ada kayu kotak gitu ya kayu yang dipaku gitu diputer gitu jadi kunci ceklik-ceklik itu gak diinstall gitu ya itu pintu ditutup dinepke supaya piti orang nelek di rumah supaya ayam gak berat dalam rumah jadi cuma ditutup lho gitu ya lalu singkat cerita ayah saya diberkati juga saya belikan mobil segala macam sampai hari ini pun rumah orang tua saya itu kunci ceklik-cekliknya itu gak diinstall jadi cuma dikasih selotan gitu loh lalu saya bilang sama istri kamu tahu kenapa saya lupa soal kunci dari lahir sampai nikah dengan kamu aku tuh belum pernah kunci pintu jadi istri saya itu gak pernah membayangkan bahwa di muka bumi ini ada spesies manusia yang dari lahir sampai menikah itu belum pernah kunci pintu dari Solo saya pergi ke Cirembun Cirembun itu rumah mertua saya mertua saya itu kan orang Tionghoa anaknya makan Tionghoa masuk pager itu ada rantainya gemboknya aja dua lalu garasi grendelnya pintunya dua lagi karena memang dari dulu tuh orang Tionghoa saya jadi sasaran kalau ada kerusuhan jadi memang dari diajarkan turun-temurun dari nenek moyangnya untuk ngunci pintu saya lihat pager gemboknya dua garasi gemboknya dua sampai saya ke rumah mertua itu pusing oh kunci kok kayak kunci penjara itu mertua saya pasti bilang itu belum seberapa nak itu engkong dulu itu kalau habis menutup pintu di atas pintu dikasih kaleng lagi pintunya buka tanpa yang bukanya rumah bunyi kelontang-kelontang gitu aduh orang yang lahir dari sejak lahir di doktrin untuk mengunci pintu menikah sama Jawa orang Jawa kiri rumah gedek karena mengunci pintu itu juga pernah menjadi pertengkaran bagi kami lalu gimana kami menyelesaikannya maka singkat cerita waktu itu saya bilang sama istri begini saya pandai dagang pintar cari duit jadi saya itu orang Jawa tapi otaknya Taiwan banget istri saya orang Tionghoa gak bisa dagang jadi saya bilang begini saya ini pandai cari uang tapi gak bisa pegang uang lihat orang miskin kasihan lihat sekolah di pedalaman kasihan saya bangun sekolah udah 30 sekolah lebih kali tiap tahun bangun 2 dari tahun 98 saya bilang sama istri saya pandai cari uang tapi gak bisa pegang uang kita saling melengkapi ya aku cari uang kamu yang pegang wah istri saya senang banget aku yang pegang uang dan aku buka pintu kamu yang nutup aku buka laci kamu yang nutup ya kamu belajar dong nutup laci kamu bisa gak belajar dagang belakang saya gak bakat dagang sama aku gak bakat nutup pintu kalau kamu dagang kan pusing aku ini kalau suruh nutup pintu nutup laci nutup garasi nutup lemari baju itu saya pusing energi saya habis buat mikir yang itu lebih baik saya mikir kerja dan berduit maka saya bebaskan saya dari kerjaan yang namanya nutup laci nutup pintu nutup pager saya bahagia kalau seperti itu akhirnya istri saya setuju saya bilang begini sama istri itu pembantu kamu kasih tugas kalau Pak Jarod buka laci kamu tutup kalau Pak Jarod buka pager kamu tutup kalau Pak Jarod taruh anduk anduknya di kursi kamu jemur jadi kalau kamu melihat pintu terbuka kamu jangan marah sama saya kamu marah sama pembantu karena itu tugasnya pembantu kita sayang-sayangan aja lalu selesai masalah jadi kalau punya kelemahan pasangan dilengkapi aja maka selesai jadi pernikahan kami menjadi jarang bertengkar bukan karena saya berubah tapi kami mengalihkan masalah saya masih punya masalah bukan hanya nutup pintu ya naruh anduk ya di kursi saya pikir di kursi juga gak apa-apa kan juga kering gitu istri saya maunya taruh pencet odol itu rapi dari bawah gitu ya didikan Belanda nah saya odol dipencet ke tengah ya betul jadi jujur ya saya ini dulu kemprah orangnya ya tapi ketika istri saya marah saya gak berubah waktu istri saya melengkapi pelan-pelan saya berubah bahkan sekarang ini saya lebih rapi daripada istri saya kalau saya pergi keluar kota pergi keluar negeri saya itu yang merapikan koper ya kalau teman-teman nanti misalnya traveling bareng sama saya 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 punya koper dibuka pasti teman-teman gak tahu mana baju kotor mana baju bersih karena baju kotor itu tak lipat lagi tak terlalu di koper rapi seperti siap kalau sejam lagi akan pindah kota padahal gak pindah jadi sekarang saya berubah jadi orang yang rapi saya berubah bukan waktu dituntut tapi waktu saya dilengkapi itulah kenapa saya mengajarkan tidak untuk merubah pasangan tapi melengkapi pasangan dan kalau itu dilakukan sebagai panggilan bahagia maka itu sehat yang tidak sehat itu kalau melakukannya sambil menderita bagaimana pak caranya bisa move on dari masa lalu saya sekarang full di rumah masih sering terlintas kepikiran menyesali mundur dari pekerjaan karena pengurusan mutasi yang dipersulit waktu itu jangan pernah menyesal dengan keputusan yang pernah diambil jangan pernah menyesal termasuk keputusan menikah dengan makhluk satu itu keputusan pindah kota keputusan mundur dari pekerjaan dan sebagainya sebuah keputusan sudah diambil sudah terbaik saat itu dan kalau ada masalah bukan berarti keputusannya salah jangan-jangan kalau itu tidak diambil keputusan masalah lain lebih besar dan keadaan lebih buruk jangan-jangan kalau istri tidak mundur dari pekerjaan suaminya merasa tersaingi pertengkaran hebat malah jadi bercerai dan sebagainya jadi jangan pernah menyesali keputusan yang sudah diambil karena memang juga tidak merubah apa-apa lebih baik menyiasati misalnya gara-gara keputusan mundur itu ekonominya kurang sudah sekarang berfikir saja bagaimana cari usaha sambilan kalau gara-gara mundur dari pekerjaan itu lalu yang pasti menurut saya akan kehilangan income dari sisi itu tapi mengharap suami ternyata suaminya bangkrut tidak sukses dan sekarang berfikir saja bagaimana bersama-sama bangun ekonomi yang baru tetap jangan pernah menyesali apa yang pernah diputuskan karena betul-betul tidak ada gunanya sama sekali jangan pernah menyesali waktu saya Iva menjelang bangkrut Iva didirikan tahun 1992 lalu puncak kejayaan di 2016-2017 waktu itu kami punya member sampai 500 ribu 10% saja tutup poin maka bulan itu omsetnya 50 miliar ketika mulai ada platform Lazada, Saloras, segala macam kami mulai nyusut mulai nyusut, nyusut, nyusut singkat cerita ya sampai tidak untung lagi karena dengan pegawai tiga ratusan orang dan bukan pabrik ya kalau pabrik itu seribu orang kali tiga juta tiga miliar gitu ya tapi kami hanya 300 orang saja gaji pegawai tiap bulan itu sampai tiga miliar karena kan ada manager produk segala macam jika kalau omset itu cuma enam sepuluh miliar itu udah gak ada untungnya maka mengambil keputusan ditutup nah waktu ditutup itu sebenarnya masih punya saldo yang kalau angkanya itu masih ratusan miliar dulu kita mengambil keputusan ditutup saldo dibagi pensiun punya duit atau mengambil keputusan buka usaha platform jadi kayak buka Lazada, Salora buka buka mesinnya pertimbangannya kalau sukses kayak raya kalau rugi duit abis nah singkat cerita ternyata rugi duitnya abis dan itu ratusan miliar saya tidak pernah menyesali sebuah keputusan kenapa? itu konsekuensi dari keputusan ya sekarang begitu dunia abis terus ngapain? ya untung saya bisa melukis lukisannya laku tapi gak kayak dulu dulu kerja satu bulan bisa makan empat tahun sekarang lukisan laku satu ya bisa makan dua minggu tapi menurut saya tidak ada gunanya menyesali keputusan kalau dulu saya gak buka usaha platform begitu ifat tutup saldo dibagi dua wah bisa pensiun udah gak usah mikir kalau-kalok kenyataannya sudah diputuskan maka dengan demikian bisa move on dan saya tetep bahagia kenapa? ya terbukti dari lukis pun juga tiap bulan ada yang pesen belum lagi dari income-income yang lain yang sekarang ini bertambah pekerjaan-pekerjaan baru yang saya dapatkan jadi masa lalu jadikan sejarah saja untuk belajar jadi berhikmat tapi bukan menyesali oke saya baca lagi terus soal biaya sudah gimana ikut Zoom yang langsung karena kalau rekaman daftar ya kalau mau yang tadi program yang disampaikan Bu Sinta ada yang camp satu selama 7 hari sampai 10 hari itu kalau nantikan 25 September sampai 2 Oktober nah kalau yang online itu satu bulan daftarnya kalau yang ikut WA Group di kesembuhan holistik maka admin WA Group Pusinta atau Ibu Ati kalau yang tidak ikut nanti bisa yang pasti kalau tahu WA saya juga gak apa-apa jadikan saya ya atau jadikan Bu Sinta nanti bisa diberikan informasi kalau mau ikut program yang program yang bulanan ya atau nanti saya post di WA Group Pola Hidup Sehat ya oh ini sudah dijawab sama oh sudah sudah dijawab dengan Ibu Sinta di chat ya oke kalau ikut online biayanya berapa oke sudah dijawab juga Pak Jarod pun tidak semua suami mau kalau istrinya mau ikut bagaimana ketemu suami yang seperti ini tidak mau istrinya ikut ya oh ini menyambung yang tadi ya misalnya suaminya hobinya mancing lalu istrinya mau ikut gak usah ya kalau gak mau ya jaga dipaksa ya kalau gak mau maka pilih apa yang bisa bareng-bareng contohnya begini istri saya sukanya berenang saya sepeda ya istri gak mau ikut sepeda mau renang saya males ya akhirnya kita temukan yang mau bersama-sama jalan kaki jadi dalam hidup ini menikah itu dua pribadi menjadi satu tapi tidak lebur masing-masing masih pribadi yang melengkapi nah karena pribadi masih ada me time jadi tapi jangan me time me time terus namanya egois tapi boleh masih ada punya me time yang satu me timenya spa baca buku yang satu mancing supaya seringkan me time itu masing-masing pribadi bahagia tapi secara sadar ciptakan power time family time ya yang disukai oleh keduanya misalnya apa makan bareng misalnya kalau olahraga gak bisa bareng makan bareng kuliner bareng liburan bareng jadi apa yang bisa bersama-sama jadi misalnya karaoke suaminya punya temen dimana sesama para laki-laki bisa ngakak-ngakak bareng dan semuanya gak ada yang ngajak istri tiba-tiba ibu mau ikut mungkin suami juga jadi merasa aneh kamu sendiri yang ikut ya jadi mungkin dia akan gak mau ditemani nah maka carilah hobi lain yang memang bisa bersama-sama ya pesan Sinta Asam urat oke nanti bisa dijawab sama Bu Sinta terus ke bawah lagi oke bagaimana caranya supaya suami respect dengan urusan rumah tangga tanpa perlu banyak ngomong ya emang suami tidak banyak ngomong bagaimana supaya suami respect dengan urusan rumah tangga jadi begini kalau tidak dalam arti respect tentu harus saling menghargai ya ibu menghargai pekerjaan suami di luar rumah dalam hal mencari nafkah suami menghargai pekerjaan ibu di dalam rumah tidak semuanya harus bersama-sama apalagi kalau di Indonesia ini kan ada pembantu ya cukup enak sebenarnya kita tinggal di Indonesia di luar negeri pembantu mahal sekali sopir mahal sekali tapi ada keuntungannya suami istri mereka biasa bareng-bareng suaminya istrinya masak suami nyuci piring suami istrinya bersihin dapur suami vakum lantai maka mereka biasa bekerja bersama anak pun kalau dia dibawah 10 tahun gak boleh tinggal di rumah sendirian tanpa pengawasan sehingga suami istri bergantian membawa anak-anak terjadi interaksi antara orang tua dan anak nah tetapi kalau di Indonesia kadang-kadang suami istri gak bisa berinteraksi dalam urusan rumah tangga masih perlu banyak pekerjaan rumah untuk membukakan pikiran para laki-laki bahwa seorang laki-laki melakukan pekerjaan domestik pekerjaan domestik itu sepertinya penyuci ngepel cuci piring yang biasa untuk kaum ibu itu sebenarnya laki-laki boleh melakukannya bahkan anda ajaran yang menurut saya salah kalau laki-laki cuci piring ngurangin hoki enggak saya cuci piring juga berkat gak ada habisnya jadi cuma butuh kesadaran bahwa laki-laki kadang-kadang seperti merasa kurang dibawa kalau ikut pekerjaan dapur padahal itu konsep-konsep yang salah tapi ini butuh waktu kalau mau merubah budaya kalau di Eropa Amerika Australia itu sudah biasa laki-laki mengerjakan pekerjaan domestik bahkan menjadi bapak rumah tangga bagaimana dengan di Indonesia maka paling tidak kalau toh melakukan bagiannya masing-masing maka menghargai dalam arti ya kita berterima kasih ibu belajar berterima kasih untuk suami dikasih uang bilang terima kasih terima kasih pak sudah bekerja untuk keluarga kalau kita pernah mengucapkan terima kasih kalau belum mulai belajar supaya nanti suami juga berterima kasih untuk ibu yang masak yang jaga rumah yang jaga anak sehingga kita saling berterima kasih untuk apa yang dilakukan oleh pasangan 30 sekolah jadi saya ada 66 cabang sekolah Happy Holy Kid setiap cabang bayar franchise jadi Happy Holy Kid punya saya tadinya 8 sekarang tinggal 2 tapi franchise nya 66 66 cabang franchise ini tiap tahun bayar franchise fee dan franchise fee ini 100% kami hibahkan keyayasan jadi kami tidak makan untuk kami kami hibahkan keyayasan untuk membangun sekolah di pedalaman namanya TK Pemulihan dulu ada di NTT di Papua di Kalimantan di Mentawe sekarang kami fokuskan di Mentawe ya padang hanya di Kalimantan sekarang hanya tinggal 1 selebihnya di Mentawe kami fokus sudah membangun kalau untuk subsidi biaya operasional kami mensubsidi sekitar 30-an cabang per bulan bahkan sekarang ini setelah bangkrut pun saya tetap tidak menghentikan subsidi biaya operasional untuk 30 sekolah di pedalaman yang lukis dapat ini dapat itu kami tetap terus memberi kalau membangun sekolahnya jadi sekolah di pedalaman punya murid 10 15 setelah muridnya 40 stabil maka sekolahnya dibangun tadinya kan pakai paut itu bisa pakai garasi rumah bekas RT rumah kan gedung bekas kelurahan yang nggak dipakai lagi pakai yang ada cuma direnovasi dengan cat aja 5-10 juta tapi begitu muridnya sudah konsisten baru dibangun gitu ya itu emang komitmen saya dari tahun 98 jadi sampai hari ini bahkan sejak bangkrut pun saya sempat menangis bahwa usaha saya bangkrut saya tidak bisa mewariskan saham kepada anak-anak saya tapi waktu anak-anak tahu kita bangkrut saya bilang sama anak-anak papa mama tidak akan minta makan dari kalian selama papa hidup papa kerja dan ternyata bener gitu ya lukisan laku segala macam sehingga anak saya berkata papa nih nggak ada matinya nah terus yang anak-anak tanyakan pah gimana sekolah-sekolah di pedalaman nah itu dia yang papa sedih karena sepertinya nggak bisa bangun lagi dan anak-anak saya diberkati mereka berkata pah, mah papa mama sudah bikin kami sukses sekarang saatnya kami memberkati pelayanan papa jadi kalau mau bangun sekolah di pedalaman kami mau ambil bagian jadi anak-anak saya sekarang ikut bangun sekolah di pedalaman ketika anak saya melakukan hal itu saya bilang sama istri kita gagal mewariskan saham atau perusahaan kepada anak kita gagal mewariskan harta tapi kita sudah mewariskan yang terbaik buat mereka yaitu takut akan Tuhan cinta Tuhan dan cinta sesama yang mau memberikan uangnya korban untuk pelayanan bagi saya itu sesuatu yang saya syukuri itu terjadi dalam keluarga kami oke lanjutkan lagi terakhir sudah terima kasih terima kasih ada bimbingan bisnis pak bimbingan bisnis belum dulu sebenarnya bisa tapi belum tertangani dulu saya bergabung dalam coach seperti dengan Bu Meridiana dan kawan-kawan dalam asosiasi namanya aspirasi tapi sekarang aspek atau coach bisnis belum tertangani terakhir oke suami saya selalu bilang ada anak kenapa mesti nunggu dia buat minta tolong suami saya selalu bilang ada anak kenapa mesti nunggu dia buat minta tolong oke saya kurang menangkap pertanyaannya ya tapi dalam hati begini minta tolong bisa kepada anak bisa kepada pasangan ya kalau suami bilang ada anak kenapa mesti nunggu dia buat minta tolong jadi ya suami istri perlu saling tolong menolong orang tua anak demikian juga tinggal ada hal-hal yang perlu dengan suami istri ada hal yang perlu dengan anak jadi ya mungkin perlu yang paling penting tuh sebenarnya komunikasi dan relasi ya kalau suami istri relasinya kurang deket mungkin ditolong pun merasa disuruh-suruh maka sediakan waktu untuk pergi berdua tadi sengaja saya putarkan lagu pernikahan yang saya buat dengan klip-klipnya yang juga saya shooting sendiri jadi itu saya nggak bawa kameramen ya pakai kamera tripod aja harus kita jalan berdua depan kamera jadi kalau saya pergi berdua sama istri bawa kamera bawa tripod kayak orang narsis aja gitu ya itu bikin video klip sendiri gitu ya nggak ada anak-anak ya kayak kita kayak orang bulan madu aja nah dengan sering pergi bareng begitu maka kita bisa ngobrol sebenarnya ya membangun relasi membangun keintiman kalau orang itu intim kayak orang pacaran ya nggak dimintai tolong pun kita menawarkan mungkin antar nggak gitu kan jadi tapi kalau nggak ada keintiman kita dimintai tolong pun kita merasa disuruh-suruh jadi disini ada akar masalah masalah relasi atau akar yang mungkin sedang ada kecewa kepahitan masalah yang tak terselesaikan masalah yang dibiarkan dengan berasumsi ya nanti lama-lama juga selesai sendiri tapi tanpa sadar sebenarnya kecewa kepahitan itu menjadi fondasi munculnya perilaku galak kasar marah nggak menghargai gampang tersinggung dan sebagainya maka itu akar-makar akar masalah itu perlu diselesaikan kalau yang mau ikut camp itu nanti pasti tuntas kalau nggak ikut camp ya rajin-rajin aja ikut pelajaran seperti ini nanti pasti akan sampai pada menggali akar-akar masalah di dalam keluarga ya tiap kali kita ada Zoom berkala sekarang anda mulai ada dua track ya track pola keluarga dan olah nafas kesehatan masih ya kayak menu dan segala macam tapi kalau menu diet saya akan panggil dokter seperti Pak Wawar Untuk Elisabeth Subrata dan kawan-kawan walaupun saya juga sarjana saya teknologi pangan sebenarnya tapi saya tidak mendalami dan saya juga nggak mau mengajar semua bidang ya biar kalau ada yang lebih ekspert ya termasuk Ibu Sinta sebagai psikolog mendalami sekali mengenai akar-akar masalah psikologis bahkan terhubung langsung masalah ini sakit ini masalah ini sakit ini ya itu itu pendalaman memang sesuatu kalau didalami terus didalami terus apalagi praktek konseling menjumpai kasus-kasus itu pasti akan makin tajam makin tajam makin tajam makin tajam sehingga nanti seperti kayak sebuah pola gitu ya oh sombong sakitnya ini bahkan nanti juga bisa sebenarnya mengarah juga kepada sebuah pola yang mulai bisa terlihat orang kolerik kebanyakan sakitnya ini ini orang sanguin kebanyakan sakitnya ini ini sehingga dengan tahu tempramen dasarnya saja bisa lari ke sakitnya apa karena tempramen dasar juga biasa berhubungan dengan kecenderungan perilaku mengenai perasaan-perasaan lukanya apa nah itu butuh pendalaman dan ketika didalami maka menjadi ekspert dan ekspert itulah yang sering memang jadi akhirnya membedakan orang tahu atau orang berpengalaman semoga pengetahuan baik dari saya, Bu Sinta dan para dokter yang dilibatkan dalam pola hidup sehat ini bisa membawa teman-teman pada kehidupan kesehatan yang lebih baik ada satu pertanyaan lagi terakhir yang di direct message jika istri paham masalah dan solusinya sementara suami tidak bagaimana ada ego laki-laki yang merasa benar minimal ada kesadaran dari salah satu kalau dua-duanya sadar ya berarti gak ada masalah masalah muncul kan karena misalnya anaknya sadar orang tuanya enggak orang tuanya sadar, anaknya enggak istri sadar, suaminya enggak maka dimulai saja dengan yang sadar atau kalau saya sering bilang sengwara sengalah jadi yang sadar itulah yang membawa mengawali proses pemulihan di dalam keluarga yang sadar ini akan menjadi barometer dan trigger yang sadar ini kan jadi tahu kalau saya begini ujung-ujungnya berantakan kalau saya yang bersikap begini akan terkendali kalau begitu saya menjadi faktor penentu sikap saya respon saya akan menjadi penentu arah selanjutnya ya sudah yang sadar ini seperti terpanggil menjadi pembawa suasana yang penting ketika membawakan itu jangan sebagai penderitaan karena mengalah tapi justru merasa mulia karena berperan merasa berbahagia karena merasa berharga berharga bahwa saya menjadi pengendali suasana di rumah ini kalau saya begini bener kan gak mau kalau saya begini bener kan ujungnya begini ya sudah kalau begitu saya akan begini sebagai pengendali suasana jangan menganggap sebagai korban atau yang menderita saya menderita saya menderita selalu mengalah nah itu akan membawa penyakit ya tapi justru merasa jadilah merah orang yang merasa berperan ya itu sikapnya sama tapi rasanya akan berbeda tapi terkadang Pak saya kehabisan energi nah itu pasti ya karena manusia ada batasnya makanya dalam materi yang Bu Sinta sampaikan tadi ya itu ada ujungnya kan spiritual ya itu ada ujungnya kan spiritual tanpa kecerdasan spiritual tanpa hubungan dengan Tuhan tanpa kekuatan ekstra kita pasti gak kuat sih ya kita bisa ambruk bisa ambruk bisa kolaps bisa bahkan sakit jiwa bisa stres ya maka kita perlu kekuatan dari Tuhan kalau yang bukan dengan kekuatan dari Tuhan misalnya orang yang ekstrovet serda sosialnya tinggi maka kekuatan itu bisa didapatkan dengan berjumpa dengan teman dalam komunitas ketemu orang lain ngobrol ketawa-ketawa energinya bangkit bagi yang introvet melankolik atau pragmatik kekuatan itu bisa didapat dengan sendiri sendiri membaca buku me time maka dalam kesendirian itu kekuatannya dipulihkan ini kekuatan secara dari aspek kepribadian tapi kekuatan tertinggi ya kalau kita punya relasi dengan Tuhan ya nah kekuatan relasi dengan Tuhan itu kan bisa diolah juga seperti dalam olah-olah nafas kasih pengharapan sukacita dimana tanggung jawab beban itu kita anggap justru sebagai kemuliaan atau panggilan jadi misalnya kita merasa bahwa saya harus bertanggung jawab sama adik-adik harus bertanggung jawab sama kakak-kakak hidup saya ini bertanggung jawabnya banyak banget wah malah sakit ya tiba-tiba pundak-pundaknya sakit disini kita bilang frozen folder tapi kita berkata bahwa Tuhan terima kasih aku menjadi anak walaupun bukan anak pertama seperti anak pertama saya lima persaudara saya nomor dua tapi saya berlaku seperti anak pertama membiayai adik-adik bahkan membiayai orang tua terima kasih Tuhan saya diberikan peran seperti ini saya merasa berarti saya merasa berharga ini panggilan hidup saya maka beban itu nggak terasa berat lagi karena kita anggap sebagai pengabdian jadi kita mengubah mindset kita dan kita mendapat kekuatan justru dalam penderitaan itu karena penderitaan itu kita anggap sebagai sebuah kesempatan berbuat baik ini tidak mudah tapi seiring dengan kedewasaan hidup yang kita jalani maka pasti kita bisa emang kadang-kadang rasanya nggak kuat kalau nggak kuat masuk kamar nangis sendirian nggak apa-apa kalau saya ketika nggak kuat saat itu saya cari kekuatan rohani cari lagu-lagu rohani lalu kayak nangis di hadapan Tuhan kan orang nggak pernah lihat saya nangis ketawa tapi kadang nangis sendirian nikmat banget nangis sendirian cari lagu rohani diputer sambil nangis-nangis sendiri tapi habis itu kayak ada kelegaan yang luar biasa karena dari situ muncul kesadaran kalau sekarang ada tambah lagi dengan olah nafas tarik nafas dalam-dalam menikmati nafas Tuhan lalu ketika sambil bernafas pelan-pelan maka saat itu kita membetulkan mindset-mindset kita mengenai tujuan hidup ini nah itu kalau kita sampai menemukan tujuan-tujuan hidup yang lebih ilahi istilahnya itu menjadikan kekuatan yang luar biasa bahkan kekuatan yang nggak ada habisnya ya kekuatan spiritual atau kecemasan spiritual kita 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 bergerak ke arah itu semuanya kita semuanya akan bergerak ke arah itu dan itu dipicu justru oleh kondisi-kondisi yang tidak baik keadaan-keadaan tidak baik tanggung jawab-tanggung jawab yang diserahkan di depan kita itu semuanya sebenarnya akan membawa kita pada sosok pribadi yang lebih baik ya asal respon kita bener tidak mudah tapi saya percaya itu akan membuat Bapak Ibu teman-teman bergerak menuju keperibadian yang lebih baik oke terima kasih karena waktunya sudah habis sampai jumpa di program selanjutnya yang pasti kalau besok kita ada webinar mengenai olah nafas dan kesembuhan ya terima kasih untuk kehadirannya sampai jumpa di program selanjutnya